Halo Sob, kali ini kita akan membahas tentang 3 tips mudah mematikan iPhone yang wajib kalian ketahui Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kalau kalian tertarik casing keren dari Spigen ini, langsung saja cek deskripsi ya Nah kita lanjutkan tentang 3 cara untuk mematikan iPhone yang kita gunakan Untuk cara yang pertama adalah dengan memanfaatkan tombol yang ada di iPhone yang kita gunakan Yang ini memanfaatkan kombinasi tombol power plus tombol volume atas atau tombol volume bawah Jadi tekan saja bersamaan 2 tombol ini, tekan dan tahan ya Jadi seperti ini tekan dan tahan tombol power plus tombol volume atas Nanti akan muncul untuk geser matikan seperti ini Tinggal geser saja untuk mematikan iPhone kalian Ini adalah cara yang pertama Kemudian kita lanjutkan cara yang kedua untuk mematikan iPhone kita adalah dengan cara Memanfaatkan fitur yang sudah ada pada iOS tersebut Yakni ada pada bagian pengaturan Kita tinggal masuk saja ke opsi pengaturan di iPhone yang kalian gunakan Kemudian scroll ke bagian umum atau general Kemudian scroll ke bagian paling bawah Di sini ada opsi untuk matikan atau shutdown Tinggal klik saja maka otomatis tinggal geser matikan juga seperti halnya cara yang di pertama Jadi tinggal geser dan matikan Kemudian untuk cara yang terakhir ini wajib menggunakan iOS versi 18 Untuk iOS 17 saya rasa belum ada ya Nah caranya tinggal masuk saja ke bagian control center yang ada di iPhone kalian Di bagian pojok kanan atas Jadi wajib menggunakan iOS versi 18 Tinggal swipe saja dari pojok kanan atas Kemudian di bagian pojok kanan atas ada tombol power Tinggal tekan dan tahan lalu lepaskan Maka otomatis langsung muncul untuk opsi geser matikan seperti ini Jadi sangat mudah dan gampang banget buat kalian yang masih belum tahu bagaimana cara mematikan iPhone kalian Terutama untuk iPhone XR, XS, 11, 12, 13, 14, 15 Ataupun bahkan iPhone 16 Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video Bye bye Terima kasih telah menonton